Namun karena tingginya peluang kendaraan, pencorongan arus ini yang dilakukan sejak tadi siang sampai malam hari ini, sampai dini hari malah sekitar pukul 1, ini masih belum selesai. Namun pentawan kami untuk arus kendaraan di jalur puncak, untuk di sepanjang jalur puncak, sebagian besar sudah ramai lancar dengan sistem satu arah, namun ada satu... Kawasan puncak Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sempat mengalami kemacetan horor pada Minggu 15 September hingga Senin 16 September. Juru bicara Kementerian Perhubungan, Adhita Irawati mengatakan, kemacetan terjadi karena kawasan tersebut menjadi salah satu tujuan wisata masyarakat saat libur panjang, sehingga kemacetan tidak bisa dihindari. Kawasan puncak Bogor menjadi salah satu tujuan wisata masyarakat sekitar Jabodetabek saat akhir pekan atau libur panjang. Sehingga kemacetan tidak bisa dihindarkan, kata Adhita. Untuk mengantisipasi kemacetan di kawasan puncak, Adhita mengatakan, Kemenhub selalu berkoordinasi dengan Kementerian PUPR, Korlantas Polri, dan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor. Meski begitu, Kemenhub menyesalkan kemacetan parah yang terjadi pada akhir pekan ini. Dia menyebut kejadian tersebut akan menjadi evaluasi Kemenhub dengan stakeholder terkait. Untuk penanganan kemacetan di pucat Bogor, menurutnya Korlantas telah memperlakukan sistem one-way ke arah Jakarta. Cara itu sudah dilakukan kepolisian dan pemkap Cianjur selama nyaris 40 tahun terakhir. Adhita juga mengatakan, Kemenhub akan mengkaji rekayasa lalu lintas untuk arus balik. Kami harapkan pemberlakuan one-way ini dapat mengurai kemacetan yang terjadi. Adhita pun mengimbau masyarakat dapat mengambil jalur-jalur alternatif untuk menghindari padatnya kawasan puncak. Sebagai informasi, kawasan puncak Bogor, Jawa Barat sempat dilanda kemacetan horor yang berlangsung selama 24 jam terakhir. Kemacetan mulai terjadi pada minggu 15 September 2024 pagi, sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat kemacetan itu berlangsung hingga Senin 16 September 2024 pagi. Pada minggu malam, antrean kendaraan mencapai 16 km dari perbatasan Cianjur-Bogor hingga ke desa Cibeuraum, kecamatan Cugenang, Cianjur. Kemacetan selesai pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Kepolisian Cianjur dan Bogor yang bekerja sama mengurai kemacetan memperlakukan rekayasa lalu lintas one-way dari arah Cianjur menuju Bogor. Sekitar pukul 12.00 WIB, arus lalu lintas pun terpantau lancar. Tak tampak lagi antrean panjang kendaraan. Tribun X. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.